Bapak harus peduli, itu tim, itu juga masyarakat Bapak, jangan dikesampingkan, jangan dipandang dengan sebelah mata. Bapak kasih perhatian Pak, itu juga masyarakat Bapak. Baik, saya rasa itu aja. Wa bilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Martin nih. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Ibu Martin nih yang saya hormati, yang saya sayangi. Terima kasih atas aspirasinya, saya mengutip nasihat sahabat kita terdahulu bahwa kawan terbaik adalah kawan yang mengingatkan ketika kita salah. Itu tadi saya kutip dari fraksi P3 kalau enggak salah, terima kasih. Yang kedua, saya catat Ibu sebagai aspirasi, nanti saya coba renungkan, kontemplasi, dan saya upayakan untuk saya penuhi aspirasi tersebut. Yang pertama yang bisa saya jawab malam ini bahwa kriteria, kemudian parameter, dan variable-variable dalam menentukan zonasi COVID-19, mulai dari hijau, kuning, oranya, merah, dan hitam, itu adalah kewenangan Kementerian Kesehatan berdasarkan standar WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Yang kita lakukan di provinsi dan kabupaten kota adalah meng-input data ke dalam aplikasi, aplikasi yang membaca data, kemudian yang mengeluarkan zonasi tersebut. Oleh karenanya, yang kita upayakan adalah data yang benar, data yang akurat, sehingga keluaran zonasi hijau, kuning, oranya, merah, hitam tidak salah. Saya berharap sistem ini real, faktual, dan menurut peraturan perundang-undangan, dan memang ukurannya, variable-nya sudah ditentukan oleh Kemenkes berdasarkan standar WHO. Demikian Ibu Martini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.